Assalamualaikum Mami cantik di rumah untuk hari ini saya akan praktekkan resepnya bingka kentang kue khas Kalimantan ini rasanya ngetang banget ya karena tepungnya saya pakai cuma dikit oke jangan lupa nonton videonya dan like, komen, share dan subscribe untuk bahannya saya pakai 1 kg kentang gula 1 kg tepung terigu 200 gr tepung berasnya 200 gr telur 15 biji yang 5 biji saya pakai kuningnya putihnya saya buang dan ini santan 1800 ml garam 2 sendok makan paneli bubuknya 3 biji oke selanjutnya akan kita rebus dulu santannya jangan sampai mendidih betul untuk kentangnya saya cuci bersih selanjutnya akan saya kukus sama kulitnya ya selanjutnya santannya akan saya rebus garam 2 sendok saya campur dengan santannya sampai seperti ini aja dan saya akan matikan apinya kita biarkan dan tunggu sampai hangat dan ini untuk kentang tadi yang sudah saya kukus saya haluskan saya campur semua bahan ada paneli bubuk saya campurkan juga gula selanjutnya saya akan masukkan telur dan kita akan ratakan sambil kita aduk terus telurnya sampai rata selanjutnya saya akan masukkan tepung terigu kita ratakan sampai tercampur dan kita masukkan tepung berasnya oke seperti ini sebenarnya kita boleh pakai pewarna ya tapi kalau saya saya enggak pakai ini santan anget-anget kita campurkan oh iya bun karena wadahnya tidak muat jadi akan saya pindahkan ke wadah yang biasa kita pakai setelah kita pindahkan ke tempat yang lebih luas lebih leluasa untuk mengaduknya dan santan saya masukkan semua 1800 ml santan dan disini boleh tes rasa ya bun mantap pas manisnya dapet gurih dapet untuk cetakannya saya panggang dengan api yang sedang cenderung kekecil diolesin minyak ini untuk adonannya sudah saya diankan selama 15 menit kita aduk selanjutnya akan saya cetak seperti ini kita isi penuh setelah terisi semua ditutup tidak pakai lama dan sudah jadi kuenya mentul mentul ini rasanya enak mampu betul dan untuk satu adonan yang saya bikin tadi jadi 75 biji pas jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih